Terima kasih telah menonton 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 Evi, Ma. Ma. Samba. Oh, iya kan sama Samba. Mas Samba. Mas Samba, iya iya iya. Mas Samba nama gue, eh tapi jangan salah nama Evi Mas Samba itu suaranya bus. Luar biasa. Saya tuh masih inget dia waktu pas dia ngeluarin single yang pertama, itu kamu suaranya bener-bener disitu tuh luar biasa. Single apa, Kang? Saya lupa. Tapi saya saksinya. Ini saya dengar jadi emak-emak itu tapi Samba bisa loh. Oh iya? Iya. Mau pakai maskirnya di mana sih? Gimana gini nih? Jadi kalau nggak salah bisa foto sambil nyetir ya? Tuh, kita lihat tuh. Mana? Emak-emak Samba bisa tuh. Kok kamu bisa difoto kayak gini apa enggak kamu dikecam oleh netizen? Iya. Gimana bahaya itu? Ini netizen kan marah-marah. Nggak, itu ada-ade di samping, Kang. Itu ada-ade saya di samping. Oh deh kamu di samping. Iya, ada. Tapi kamu nggak boleh nyetir sambil megang. Anggup, iya. Tapi pelan mobilnya bawanya. Itu posisinya lagi pelan mobilnya. Pokoknya anak itu kalau naik kendaraan nggak boleh di depan. Harus dia di belakang. Iya betul. Kalau pakai yang namanya karsit juga. Karsit, karsit. Yang seperti itu aja tetap harus dibalikin ke situ. Nggak boleh ngadep ke depan. Itu aturan. Soalnya posisinya anak aku tuh emang nggak bisa, harus deket sama aku. Dia nggak mau jauh-jauh. Kamu belajarin nyetir dong dia. Videoin saya dong. Boleh? Tapi ini kamu lagi nyetir. Coba diiniin kamu di sebelahnya. Kamu di sebelahnya. Kamu nggak nyetir, dia yang nyetir. Ya, gini nih. Nih, nih, nih. Bentar, bentar ya. Bentar, saya bawa ini. Biar apa sih? Ini ngapain nih? Biar apa ini? Biar lucu. Oh, aku ya mbak mobil. Dia jadi anak saya gitu ya. Berarti dipakutku dong. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak apa aja anak sendiri. Boleh aja sih. Eh, lu kok tawa mulut lu nggak kelihatan sih. Kan pake masker. Kamu yang nyetir, dia yang sebelahnya. Seolah-olah kamu membawa bayi. Bayi, berarti? Ini dipraktekin video tadi ya. Oh, jadi ceritanya Kak Andre itu yang fotoin. Iya, adeknya. Siap, sambil nyetir nih. Kamu lihat jalan. Kamu ikuti petunjuk saya. Oke. Saya jadi ininya, wajenya nih. Wajenya, wajenya, oke. Sambil nyanyi kan kamu sambil nyanyi. Iya, sambil nyanyi dong. Jalan lurus, ini jalan lurus, jalan lurus. Belokkan kanan tajam, kanan tajam, kanan tajam, kanan tajam. Anoman. Ya, lurus lagi. Turunan, turunan, turunan. Turunan Ninggrat, Ninggrat. Hei, hei. Turunan Ninggrat. Kalau turunan Ninggrat tuh gini. Gimana sih turunan Ninggrat tuh gimana? Kalau turunan itu pasti kayak gini juga. Kalau turunan gini, tapi kalau turunannya Ninggrat gini. Gimana gitu gimana? Tapi biarpun turunan, setirnya nggak usah ikut turun juga. Ayo. Jalan. Ini kecepatan harus 40 km per jam. Ayo di depan, depan. Hati-hati. Dua meter di depan, belok kanan. Udah nabrak. Udah nabrak dua meter. Awas, ya balik lagi dong masa bulan. Ya. Tinggungan. Awas hati-hati ada polisi tidur. Eh nggak jadi deng, udah bangun. Udah bangun ya. Nih dengar-dengar katanya Mbak Evi ini masih jualan bakso ya? Eh jualan bakso. Belum buka. Belum buka. Bakso nya aku tuh belum buka. Nah kebetulan nih, istri saya pengen dengar Evi nyanyi. Coba dong sekalian promosiin makanan yang ada di angkeringan ini nih. Oh gitu ya. Tahu nggak makanan di angkeringan apa aja? Tahu tempe? Ya betul. Ada perkedel. Nah ini bawan. Nasi kucing, nasi kucing. Nasi kucing. Nasi kucing itu. Ada kepala ayam. Ya udah berhenti, nyetinya berhenti. Ya udah berhenti. Coba kamu nyanyikan. Ini makanan-makanan yang ada di sini. Dengan nada yang kamu suka. Tempe, tempe itu. Aku yang nyanyi. Oh iya aku tuh. Aku kasih contoh. Soalnya balas. Tempe, tempe. Ayo semuanya. Beli tempenya kami deh. Tempe, tempe. Ayo semuanya. Beli tempenya kami deh. Rentenya Di patak jadinya. Kalau makan ini. Ini apa namanya? Ini. Sante usus. Ayo. Ini namanya sate, sate usus, usus usus, oke baik selesai, luar biasa ya, sate usus namanya ya, terima kasih, cepet banget kamu, Iya, Evi juga katanya mau nyalonin ya, nyalonin apa nih, jadi bupati, bupati, bupati lu utara, iya, oh, ini bener, enggak, enggak itu kemarin itu, Nih, wacana wanita memakai celana, eh, celana, alhamdulillah hari ini aku pakai rok, iya pakai rok, iya, jadi calon bupati lu utara, tuai pro dan kontra, Evi Mas Sambah singgung tentang teman iri hati, kamu tuh diilungu aja, banyak yang pro dan kontra berarti ya, Aduh aku bingung juga, kemarin itu, Ditawarin pati kan, Iya, ada yang nawarin, dan kebetulan juga masyarakat di sana nyuruh Evi, dan akhirnya Evi nanya ke fans Evi, ke orang-orang, cocok kan dia jadi bupati, kalau enggak cocok komen ya, Nah, nanya kayak gini dulu, re, lu kan katanya langsung aja mencalonkan, Hahaha, 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 Iya kan? Bener juga sih, Iya, abis berapa lu waktu itu tuh? Gak abis, Gak abis, Gak abis lu? Enggak, abis, malah nambah, Malah nambah, Malah nambah ya? Ini sebetulnya ngomong-ngomong kampanye, saya tuh punya sahabat konsultan umum termasuk konsultan kampanye politik, iya, tapi orangnya sibuk, Oh siapa tuh? Mas sibuk? Iya, Sempatin dong kesini, biar Evi juga bisa belanja. Kek. Eee, Hahaha, Hahaha, 뜨k, Fasil banget. Hahahaha, Hihihi, 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 Saya juga pake pasir. Lu pake pasir. Jangan gitu. Saya ga biasa. Biasanya pake pasir. Oh ini. Kalo orang memperebutkan kursi dia tuh udah bawa kursi sendiri ya kan. Itu perebutan politik tuh begini Dre. Karena kan akan duduk di kursi. Jadi filosofinya kursi ini. Nah kursi ini ya. Jadi kursi ini kan ada kakinya empat. Kenapa kakinya empat? Karena kalo dua kan manusia. Iya. Nah kursi ini kalo dikira-kira tapi nyata ini cokor di sisi. Iya. Cokor itu artinya kaki. Kakinya ada di sisi-sisi. Kursi. Jadi kalo misalkan mencalonkan kakinya kurang seimbang. Itu akan jatuh di tengah jalan. Kamu tuh sedikit tapi maknanya dalem. Iya dalem. Dalem. Memang kebetulan saya cita-cita jadi penggali sumur. Makanya dalem. Ini berapa lama ya nih saya? Oh enggak ini. Belum. Maaf ini sebagai konsultan. Soalnya. Jangan hitung-hitungan jam dong. Bukan masalah hitung-hitungan jam. Iya. Ini udah mulai bau nih pak. Bapak. Bapak pakainya kayaknya terbalik pak. Ini di atas pak. Terbalik ya? Ini ada kawatnya soalnya. Ini ada kawatnya di atas. Iya. Maaf 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 maaf. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Silahkan. 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 Ini gimana nih? Kalo misalnya anda bisa gak memberikan yang namanya tips untuk Evie. Dalam mencalonkan diri sebagai Bupati Luwutara. Iya. Yang pertama ada yang mencalonkannya. Siapa? Iya. Betul. Yang kedua ada yang memilih. Iya betul. Betul. Yang ketiga adalah ada izin dari yang maha kuasa. Oh. Apapun yang terjadi. Ya. Tapi kalo seorang penyanyi ini kan gampang sebetulnya dalam hal kampanye. Iya. Dia bisa bernyanyi. Misalkan namanya siapa? Epi Samba. Epi Mas Samba. Epi Mas Samba. Misalkan. Coblos 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 mas Samba. Oh lagunya begitu. Coblos lah coblos nomor tiga. Iya. Coblos 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 Epi Mas Samba. Coblos lah coblos coblos nomor tiga. Iya. Jadi punya ciri khas. Iya lagunya itu punya ciri khas. Oh ini nomor tiga lagunya begini. Iya enak. Jadi mudah dikenali. Terus jangan sesekali kalo mencalonkan di daerahnya dia. Jangan sampai kampanye di daerah saya. Kenapa? Kenapa? Bukan wilayahnya. Karena pecuma. Bukan wilayahnya. Kayak misalkan Andretta Ulani mencalonkan di Tanggerang Selatan. Tanggerang Selatan. Tangsel. Dia kampanye di Kamarung Cimahi Citerup Utara. Gak cocok. Gak cocok. Karena mereka tidak memilih. Iya. Nah kenapa dia gagal pada waktu itu? Karena salah kampanye. Hahaha. Iya. Harusnya kampanye di Tanggerang Selatan. Dia kampanye nya di Garut Tasik Ciamis. Gak masuk. Gak masuk. Makanya dia gagal. Gagal. Gitu. Ini merupakan pembelajaran buat saya. Iya betul. Betul. Pak kalau pidato itu gimana ya pak? Pidato itu terdiri dari kata pida dan to. Oh fi. Yang tiga suku kata. Fi itu adalah pilihan. Pilihan. Da itu adalah dalam. Dalam. To trotoar. To trotoar? To trotoar. Sebentar pak. Itu namanya pil pidatro. Pidatro. To tortoar. Kenapa harus pilihan dalam trotoar? Karena kan trotoar itu menggambarkan pinggir jalan. Nah kampanye yang bagus dimana? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Kalau di tengah ketabrak. Itu kalau gak salah pidato ada lagunya ya pak ya? Ada. Gimana pak? Pidapidapidapidapidato saja. Jangan. 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 Gitu pak. Akhirnya lagunya akhir. Sama-sama yang tadi. Sama-sama yang tadi. Memang harus satu itu. Karena supaya terngiang di masyarakat. Nanti orang tuh. Ini lagu siapa ya? Terus disitu kan ada kata-kata untuk memilih. Akhirnya memilih. Kenapa sih pak kalau orang kampanye itu harus coblos? Kenapa coblos? Kenapa sih enggak? Karena kalau colok mata pak. Halo. Kalau tusuk juga. Kesannya sate. Bahaya kalau tusuk juga ya. Tusuk sate. Coblos nomor tiga. Coblos nomor empat. Kan gak enak. Tusuk nomor tiga. Enggak enak. Colok nomor dua. Enggak enak. Enggak enak. Coblos. Bagaimana kalau misalnya Evi coba. Pidato. Pidato. Silahkan. Pidato ya. Pidato sebagai calon nih calon. Calon Bupati. Cabung. Mainkan. Pidato. Eh mari, mari. Piano. 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 Ini mic ya. Ya itu mic ya. Oke warga santuy malam semuanya. Saya Evi Masamba. Jangan lupa. Kalian pilih saya. Karena. Saya berjanji akan nyanyi. Sampai. Kalian puas. Bener gak? Gimana pak? Oke bener gak? Dalam pidato itu. Jangan sekali. Oh gak boleh gini ya. Jadi itu merasa. Merasa kalau kita ini berkuasa. Oh iya. Karena kita itu mengangkat rakyat kecil. Jadi yang dikit aja. Saudara-saudara. Nah. Ini menggambarkan. Bahwa kita sebagai pemimpin itu rendah hati. Betul. Memperhatikan sesuatu hal yang kecil. Saudara-saudara. Gimanapun kalian. Bapak sering nonton si unyil ya pak ya. Hah? Sering nonton si unyil. Kalau unyil gini. Oh gitu ya. Kalau ini di bawah. Ucirit. Sama aja. Tapi suara yang lantang. Pidato sambil nyanyi. Gimana caranya tuh? Anda harus bisa. Sambil nyanyi tapi pidato sambil nyanyi. Coblo 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 coblo. Kayak tadi tuh. Itu ya? Itu nyanyi bukan pidato berarti. Berarti gimana? Jadi pidato dulu terus nyanyi. Tadi kan udah pidato. Ya pidatonya misalkan begini. Jangan lupa coblo saya. Loh kok gak denger? Jangan lupa coblo saya. Kok? Anda diam aja. Baru nyanyi. Coblo 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 coblo. Pak ini saya boleh jujur gak pak? Boleh. Mulut saya bau banget. Anda tuh. Anda baru dateng. Saya ini dua lembar. Dari tadi saya udah ngap. Hah? Masih hijau. Warnasnya masih hijau. Masih. Masih kuning. Loh tadi hijau lho pak. Oh kuning itu warnanya. Itu kuning warnanya. Berarti di belakang. Berarti ini efek dari mulut anda nih. Iya. Lama-lama jadi kuning. Iya iya iya. Ayo coba. Coba. Nyanyi sambil pidato ya pidato sambil nyanyi. Buat semuanya. Jangan lupa. Oh tidak didengar. Bapak tolong. Bapak tolong dengar saya. Bagus. Ajak-ajak bernyanyi. Ayo bapak. Coblos coblo. Coblos. 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 Pertama berisik dulu sih. Habis itu dicerubulan. Tapi lama-kelamaan enak. Lama-kelamaan enak yang akhirnya mengikuti kata hatinya untuk mencoblos. Mencoblos. Gitu. Enak tuh. Benar tuh. Cococococoblos. Ini supaya meningkatkan ininya harus ada... Bukan meningkatkan ini. Harus ada ini. Jadi dia itu harus... Supaya dia banyak... Harus mengundang influenza-influenza yang... Oh, influenza. Influenza untuk... Nah, ini contohnya kaya gini. Iya. Kayak gini. Contohnya kaya gini. Oh, Atala. Loh, ini Atala kan? Iya, Atala. Loh, ini Anselma kan? Iya. Emang lu janjian ya kemari? Enggak, justru katanya kan perlu... Untuk supaya... Saya juga keperluan untuk... Supaya dagangan saya, angkringan itu... Model! Iya, iya. Denny yang ambil. Iya, iya. Harus gitu. Silahkan, silahkan. Silahkan. Silahkan, silahkan. Anselma. Ini tuh sebenernya Anselma sama Atala nih... Pasangan atau gimana? Pasangan. Pasangan. Boleh, boleh, boleh. Junduk dong. Kalian ini pasangan atau pasangin? Bagaimana? Gak bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Bentar, sebentar ya. Ini, aduh. Oh iya, iya. Gak boleh makan dong ya. Jadi kalau makan, mas tetap harus dibuka. Cuman yang jadi masalah... Pas kita lagi makan ada yang foto. Nah, itu bermasalah. Disangkanya kita tidak memakai masker. Padahal lagi makan. Padahal lagi makan. Itu jadi bermasalah juga. Iya, iya. Kita bijak aja lah. Iya. Positif dalam berpikir. Iya, betul. Tapi jangan lupa juga negatif. Karena kalau positif doang, gak bakalan jadi batu baterai. Ya. Positif dan negatif. Ini Anselma emang... Ini udah lama bener... Menjadi pasangan sama Atala nih. Kayak kita pasangin sih. Pasangin? Gak masuk angin tuh. Kayak pasangin. Bener, kalau pasangin bener. Oh ya bener ya. Benernya gimana sih, Drek? Karena mereka dipasangin berdua. Oh dipasangin. Ya. Kalau pasangan kan cuman diangan-angan. Pasangan. Oh pasangan. Kalau ini? Oh bener-bener. Pasangin kalau ini. Calma dan Atala. Kapan kenal dan dimana waktu itu perkenalannya? Masalah yang jauh. Kita kenal dimana deh. Kita kenal tuh di kota Bandung. Kota Bandung? Sebentar ya sebentar. Astagfirullah. Pak, Pak. Ini Bapak. Ini nanti orang mencontoh, Pak. Yang penting kan di masker, Pak. Iya Pak, di masker, di masker. Tapi gak bener, Pak. Ini lihat, Pak. Ini saya pakai masker. Ya gitu. Nguap dikit. Nangkat. Gimana? Gimana? Habis nguap balikin lagi. Kalau udah nguap, naik balikin lagi. Kalau nguapnya satu hari 17 kali kan capek, Pak. Biarin aja. Dia berdiri sendiri maskernya. Yang penting kan kita gak mengganggu orang lain. Iya sih. Iya kan? Kalau muat. Nah ini bener gak apa-apa. Kalau ini bener. Jangan sampai nyengcol. Maksud saya tuh. Nah gak ngigir begitu. Nah rapih, rapih. Nah gitu keren. Keren kalau gitu. Kenalnya di Bandung. Bandung. Waktu itu Atala lagi ke Bandung. Ada acara apa? Jadi emang mau meeting buat videoclip aku sih. Terus akhirnya berkenalan. Modelnya Selma. Kan Selma. Oh dari situ mungkin ya. Karena ada istilah meeting Tresno Cerorone Sokokulino. Gara-gara sering meeting akhirnya jadi jatuh cinta. Iya. Itu. Udah jadi videoclipnya? Udah. Udah tayang juga? Udah. Jadi ini cinta bersemi di videoclip? Iya iya iya. Waktu itu jadiannya kamu yang nembak atau jalan begitu aja? Jadian gimana nih Om? Jadian sama Selma. Emang kita jadian ya Om. Oh jadian gak sih? Jadian apa dulu? Jadi jadian. Oh jadi jadian. Eh beneran ini jadian atau disetting supaya ada sesuatu gitu misalnya? Jadi sebenernya kan di videoclip itu kayak pacaran kan? Jadi mungkin orang anggapnya kita pacaran di dunia asli padahal itu untuk di videoclip. Oh tapi aslinya pacaran? Engga. Oh aslinya gak pacaran? Engga. Wah kenapa enggak? Sebentar. Sebentar ya Tres. Umin. Umin. Apa lagi pak? Saya disalahin terus salah sayang. Kenapa? Saya kesalah sama. Ya kenapa? Kesel urusannya apa? Kamu dapet dari mana itu tiba-tiba kamu ada kumisnya? Dan kumis itu di dalam. Pak. Kan saya tuh pengen memperlihatkan kumis. Kalau pakai masker kumis saya gak kelihatan. Dan kayak gitu. Ya udah saya pasang di luar. Yang penting mas saya tidak mengganggu. Siapa? Ya bener. Eh kamu tidak mengganggu tapi pendakan saya terganggu. Ya udah tinggal dicopot gampang. Ini mah kumis portable tuh. Ya udah. Kenapa? Bagus. Bagus. Nah ngomong-ngomong. Lagi berhubungan ini masih suka berhubungan gak? Atalan dengan mantan. Nah mantannya datang. Aduh. Oh ini mantan kamu ya? Ini mantannya siapa ya? Aku Aisyah. Mamanya Atala. Mamanya Atala. Ini tuh mantannya. Mantan. Mantannya Atala. Saya disini cuma mau klarifikasi ya bahwa saya ini kan dituduh wanita materialistis. Iya matre. Jadi saya. Mau kembaliin? Dikira saya tuh gak punya mobil padahal ya gak punya. Ya. Ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Ya tapi kan gak harus mesti saya dituduh yang macem-macem. Iya iya. Makanya saya kesini mau kembaliin mobil nih. Aisyah. Kok kamu marah-marah gitu sih? Ya iyalah. Orang nuduhnya saya yang gak bener kan. Kamu mestinya klarifikasi dong ke orang-orang itu. Jangan tuduhan ke saya. Ini mobil udah kamu kembaliin. Aku kembaliin. Maaf. Bannya tak ganti. Kok jadi kecil mobilnya? Gak marah-marah minum dulu. Gak bisa ya minum ya? Gak bisa. Kumpetin aja bu. Gini bisa nih. Duh. Bisa. Nih. Kok jadi kecil mobilnya? Duh. Oh. Ini yang dikasih mobil itu sama Atala ya? Iya. Kamu yang kasih mobil itu yang ramah di. Iya ini aku kembaliin. Makanya aku kembaliin. Bukan mobilin iya. Iya kayaknya beda deh. Kok mobil aja lebih kecil dari orangnya. Enggak. Mobilnya ngecilin. Orangnya ngegedein. Atala. Kalau kamu memang. Kamu harus tegas. Bener mantanya kamu tau dong lagunya Atala gimana? Aduh. 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 Bentar bentar Aisyah. Harusnya tau. Aisyah kamu banyak berubah ya? Kenapa? Kamu kok jadi baik berubah gini sih? Berubahnya dimana? Gede ya? Enggak gitu. Maksudnya jadi beda aja gitu pembawaannya. Nama kamu itu temen aku loh. Jangan ngaku. Jangan ngaku disini. Aisyah masih muda. Aisyah masih muda. Aisyah. Sekarang aku minta sama kamu. Nyenul lagunya. Nyenul lagunya. Gimana sih? Atal laduk. Mulut bergetar. Kabel laduk. Kabel laduk. Kabel laduk. Kabel laduk. Aku kepingin. Bumpuk sekalian. Sekarang ada yang baru. Kamu ngomong sama yang baru. Bahwa kamu cinta sama dia. Hah? Bener dong kalau gitu. Kok gitu Aisyah? Aku kepingin tau aja. Biar aku cepet move on gitu loh. Kan kamu udah punya pacar juga Kak. Hah? Iya pacar kamu gak dibawa. Aku gak laku setelah kamu putus. Kenapa gak laku? Kan kamu lebih cantik. Lebih enak dilihat. Kalau lebih cantik. Lebih enak dilihat. Kenapa kamu ketinggalin? Ini bukan karwos. Kan kan karwos? Kenapa? Aduh. Kan kebersihan sebagian dari iman saya. Daripada dia mendingan bebersih. Habis ini kayak karwos. Habis ibu itu datang-datang marah-marah. Kok ibu sih? Aisyah. 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 Sekarang di depan Aisyah. Coba kamu ungkapkan perasaan kamu sama Selma. Sama Selma. Tapi kenapa kamu malah mau kayak gitu? Ya mau aku gitu. Jadi aku biar cepet move on. Cepet. Kamu dalam sih sekarang Aisyah. Aisyah coba berdiri. Aisyah ternyata dalam ya. Masih waktu. Berdiri. Stop, stop, stop. 3 menit. Kamu kalau mau kembali lagi sama dia. Jadi gini nih. Saudara-saudara. Kamu harus kampanye. Hey. Saudara-saudara. Saya mau mengembalikan. Saya mau mengembalikan mobil ini kepada mantan saya. Saya masih berharap untuk sama dia. Tolong dong. Tolong dong. Kenapa jadi pidato? Jadi pidato. Kampangnya ada sini. Iya. Emang pid. Emang pid. Ayo silahkan disaksikan oleh Aisyah. Ucapkan itu di depan aku. Kalau memang kamu sudah nggak ada apa-apa sama aku. Kamu nggak apa-apa ngeliat ini? Nggak. Kok urusan kampanye udah habis? Udah. 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 Nantikan ini influencer nih. Siap. Ya udah. Sebentar. Ya yuk kamu jangan sombong. Ya yuk. Ya yuk siapa? Ansel. Ansel mah. Ya yuk. Apa ya yuk? Ya yuk. Coba berdiri. Yuk ya yuk. Berdiri. Coba. Ansel. Kayaknya gara-gara mantan aku marah-marah dateng. Maksa. Terus kayaknya dia sekarang udah sorenya kayak laki juga. Jadi aku makin takut. Jadi kemaksa dong. Emang nggak bisa sekarang. Tapi. Keluarkan isi hati kamu. Keluarkan isi hati kamu. Oh. Ansel. Kamu. Terima. Aku belum ngomong. Terima. 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 Sebentar, sebentar. Anda begal. Anda begal. Salah lagi. Pakai masker, pak. Masker kan yang penting menutupi. Iya, iya. Tapi kayak begal. Copot mulu ini masker di dalamnya. Dalamnya copot mulu. Iya, iya, iya. Ini lagi menyatakan ginta. Aku udah begal nih guys. Buka. Jadi Ansel. Kamu nggak jadi temen aku. Ya cuma temen dong. Temen hidup. Kenapa Aisyah? Aisyah? Anabel. 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 Udah terusin. Oh iya. Terima, kak. Terima, kak. Aku nggak mau terima. Kenapa? Kamu nggak usah ada Aisyah. Udah tuh Aisyah. Ya udah kamu pulang dulu deh. Kok malah aku diusir? Enggak. Oke, saudara-saudara. Apa-apa-apa. Ibu-ibu dimanapun kalian berada. Jangan kemana-mana. Tetap di Santuy Malam. Terima, kak.